Saat Ye Chen Feng dan Han Bai mencapai langkah ke-6 dari tangga surga, dua sosok yang sangat cepat masuk ke ruang terbatas tempat mereka berada. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Saat berikutnya, sosok dengan kecepatan luar biasa muncul di depan mata Ye Chen Feng. Yu Feng, yang menduduki peringkat ke-4 di antara 10 pakar teratas di Starfield dan dikenal karena kecepatannya, telah mengalahkan Ye Chen Feng. Lawan Han Bai bahkan lebih menakutkan. Dia mengenakan baju besi ungu emas dan tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan, jagal. Pedang hantu, sungguh diluar dugaanku bahwa kamu bisa mencapai langkah ke-6 tangga surga. Namun, keberuntunganmu berakhir di sini. Yu Feng, yang memadatkan sepasang sayap petir dan mengenakan sepasang sarung tangan seperti taring serigala, berbicara dengan dingin. Dia mengabaikan tekanan spasial yang mengalir dari langit. Mengapa kalian semua memiliki begitu banyak omong kosong untuk dikatakan? Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa kamu memiliki begitu banyak omong kosong untuk dikatakan? Haha, pedang hantu, kamu jauh lebih menarik dari sebelumnya. Yu Feng tertawa keras. Sayap petirnya yang bergerak perlahan tiba-tiba mengepak dengan keras, menciptakan badai petir. Seperti sambaran petir yang menembus kehampaan, dia melancarkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng. Meskipun kekuatan Yu Feng lebih rendah dari Qiangu Kiyu, Po Jun, dan yang lainnya, kecepatannya pasti yang tercepat di Starfield. Sangat cepat. Ye Chen Feng hanya melihat kabur sebelum Yu Feng muncul di depannya. Tinju Yu Feng, yang dipenuhi dengan kekuatan petir, menghantam dada Ye Chen Feng. Gemuruh. Serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar saat Imperial Wind Fish meledak dengan kekuatan yang menakjubkan dari Jalan Guntur, menembus perlindungan energi jiwa Ye Chen Feng dan membombardir tubuh fisiknya. Kekuatan yang kuat dari Jalan Guntur memaksanya mundur tiga langkah. En, aku tidak terluka. Meskipun Yu Feng telah memaksa Ye Chen Feng mundur dengan pukulan, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa pukulannya, yang dilengkapi dengan alat dao tingkat rendah, tidak melukai Ye Chen Feng sama sekali. Setelah beberapa saat terkejut, Imperial Wind terus menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin mengandalkan kecepatan absolutnya untuk menekannya. Menghadapi serangan seperti badai Imperial Wind, Ye Chen Feng menutup matanya. Namun, saat dia menutup matanya, kekuatan otak pemakan dewa meletus dan dengan cepat menyimpulkan lintasan serangan Imperial Wind. Membelanjakan. Tubuh Ye Chen Feng ditembus oleh Imperial Wind yang sangat cepat. Namun, wajah Ye Chen Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Ya, speed up terima guess. Yu Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng benar-benar dapat membuat bayangan untuk menghindari serangannya dalam waktu sesingkat itu. Aku benar-benar meremehkanmu, tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Pupil Yu Feng menyusut saat dia mengunci Ye Chen Feng yang matanya tertutup. Dia terus menyerangnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan ekstrimnya meninggalkan bayangan di udara, membuat semua orang terpesona. Suara mendesing. Saat suara Imperial Wind jatuh, Ye Chen Feng tiba-tiba menusukkan pedangnya ke dalam kehampaan. Pedang yang diisi dengan pedang dao lapisan kedelapan dengan paksa mengganggu kecepatan ekstrim Imperial Wind. Hem. Imperial Wind mengangkat alisnya saat keterkejutan di hatinya tumbuh. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng benar-benar dapat memprediksi lintasan pergerakannya terlebih dahulu. Mungkinkah itu kebetulan? Setelah merenung, Imperial Wind terus mengepakkan sayap petirnya dan meningkatkan kecepatannya ke puncak. Dia terus mengandalkan kecepatan absolutnya untuk menyerang Ye Chen Feng. Imperial Wind menyerang dengan kecepatan ekstrim. Ye Chen Feng, yang matanya tertutup, dengan cepat menyerang kehampaan dengan pedangnya. Namun, cahaya pedang yang tampaknya tanpa tujuan terus mengganggu gerakan Imperial Wind, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia memprediksi lintasan pergerakanku? Pertama kali mungkin kebetulan, tapi setiap kali Ye Chen Feng menyerang, dia akan bisa menyerang lintasan pergerakannya terlebih dahulu. Ini memungkinkan Imperial Wind untuk memastikan bahwa Ye Chen Feng telah menangkap lintasan pergerakannya. Sementara Imperial Wind masih sok, Ye Chen Feng terbang dan menebas kehampaan dengan Ghost Kill Sword di tangannya. Pedang mengejutkan yang dipenuhi dengan 80 pola pedang Dao menebas Imperial Wind dan memaksanya mundur. Tanda pedang yang dalam tertinggal di armor perang artefak Sudho Dao yang dikenakan Imperial Wind. Ya ampun, apa aku melihat sesuatu? Imperial Wind sebenarnya dipaksa mundur oleh Ghost Sword. Bagaimana dia melakukannya? Pedang hantu ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Jika tidak, tidak mungkin kekuatannya meningkat sedemikian rupa hanya dalam beberapa tahun. Tidak hanya penonton di tribun penonton merasa curiga, bahkan Sabing Yun dan Saran Ji, yang diam-diam mengamati, juga memperhatikan masalahnya. Pasti ada yang salah dengan pedang hantu ini. Mata Sabing Yun menunjukkan jejak kekejaman saat dia mengunci targetnya. Dia diam-diam meningkatkan batasan spasial dan benar-benar menyegel ruang itu. Dia bersiap untuk menangkap pedang hantu dan memaksanya untuk mengungkapkan rahasianya setelah kompetisi peringkat. Imperial Win, kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Ye Chen Feng memandang Imperial Win, yang memiliki ekspresi muram dan tanda pedang yang jelas di dadanya. Ye Chen Feng menyeringai dan terus menyerang dengan pedang pembunuh hantu. Pengapian garis darah Merasakan bahwa Ye Chen Feng jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan, Imperial Win berhenti meremehkannya. Dia langsung menyalakan kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya. Lapisan bulu hijau menutupi tubuhnya. Desir Suara yang menusuk telinga terdengar saat Imperial Win, yang berada dalam bentuk jiwa binatang buasnya, mengaktifkan kekuatan terkuat dari sayap petirnya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan menarik seberkas cahaya di udara. Dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dia menyerang Ye Chen Feng dengan ganas. Ketika kecepatan Imperial Win dinaikkan hingga batasnya, bahkan kaisar binatang tempur level 4 akan merasa sulit untuk menghadapinya. Namun, dengan perhitungan otak pemakan dewa, lintasan pergerakan Imperial Win benar-benar dikunci oleh Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menutup matanya dan mengelak sambil menyerang. Dia bertukar pukulan dengan Imperial Win dengan mudah. Bulu petir angin dan guntur. Kecepatan tercepat Imperial Win tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Chen Feng. Dia mengangkat dao petirnya ke lapisan surgawi ke-8. Petir dalam jumlah besar menyebar dari sayap petirnya dan berubah menjadi bulu petir yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menembus udara dan menyerang Ye Chen Feng. Pedang dao lapisan surgawi ke-8, hancurkan. Ye Chen Feng tidak menghindari bulu petir yang tak ada habisnya. Sebaliknya, lapisan pedang dao surgawi ke-8 melonjak keluar dari tubuhnya. Dia mengayunkan pedangnya, menggerakkan momentum pedangnya dao, dan bertemu dengan bulu petir yang mengeluarkan suara guntur yang memekakkan telinga. Boom-boom-boom. Dua keterampilan dao besar bertabrakan satu sama lain, meletus dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Kedua niat dao itu seperti gelombang pasang, dengan keras saling tolak. Untuk sesaat, ruang terlarang jatuh ke dalam kekacauan. Ye Chen Feng dan Imperial Win bertarung dengan sengit. Kiangu Kiyu, Po Jun, dan Jagal yang kuat menekan lawan mereka dengan keuntungan yang luar biasa. Mereka terus menyperburuk luka mereka. Ini terutama berlaku untuk Jagal, yang mengenakan baju besi ungu emas dan memegang pedang berkepala naga raksasa. Kekuatannya ganas, dan dia tampak seperti dewa pembunuh. Dia menebas monster sabar cipres dingin sampai memuntahkan darah dan terpaksa mundur. Itu tidak dapat menahan serangan ganasnya. Mati! Teriak tukang daging, otot-otot di lengannya tiba-tiba mengembang. Kekuatan bergulir mengalir ke pedang berkepala naga. Dia mencengkram pedang berkepala naga dengan erat dan melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dia menebas kol cipres beladebes. Menghadapi bayangan pedang berkepala naga Jagal, kol cipres beladebes segera memuntahkan pohon hijau untuk memblokirnya. Namun, serangan Jagal terlalu mengerikan. Pedang itu menebas dan pohon hijau terlempar. Dia juga terkena sisa kekuatan pedang berkepala naga. Dia memuntahkan banyak darah ke udara dan jatuh di langkah ke-6. Dia kalah dalam pertempuran. Setelah mengalahkan kol cipres beladebes, sejumlah besar energi murni langit dan bumi segera bergabung ke dalam tubuh Jagal. Setelah menyerap sejumlah besar energi langit dan bumi, dia tidak mencapai langkah ke-7 terlebih dahulu. Jelas, dia masih mewaspadai kekuatan Kiangu Kiyu dan Po Jun. Dia tidak ingin bertarung dengan mereka terlalu dini. Tidak lama setelah Jagal mengalahkan kol cipres beladebes, Kiangu Kiyu dan Po Jun menyerang satu demi satu. Mereka menggunakan gerakan pembunuh mereka untuk mengalahkan pedang iblis dan pedang iblis, memenangkan pertempuran yang mengejutkan. Pada titik ini, hanya Ye Chen Feng dan Imperial Win yang belum diputuskan dalam pertempuran langkah ke-6. Mereka menjadi satu-satunya fokus perhatian. 922 Po Jun, yang telah menyatu dengan energi alami murni dalam jumlah besar, memiliki ekspresi arogan di wajahnya dan memegang sepasang palu meteor di tangannya. Dia dengan dingin melirik Jagal, yang tidak berani melangkah ke anak tangga ke-7. Tubuhnya bergerak, membawa serta cahaya bintang yang tak berujung saat dia yang pertama melangkah ke langkah ke-7. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Penghinaan di mata Kiangu Kiyu semakin dalam. Dia tersenyum mengejek pada Jagal dan mengikuti Po Jun ke langkah ke-7. Jagal sangat marah ketika dia bertemu dengan tatapan menghina mereka. Dia mengertakan gigi dan berkata, Kiangu Kiyu, Po Jun, kalian berdua bisa menjadi sombong untuk sementara waktu lagi. Aku akan segera menunjukkan betapa kuatnya aku. Meskipun Jagal hanya ingin menginjak-injak Kiangu Kiyu dan Po Jun di bawah kakinya, dia ingin mendapatkan keuntungan. Dia tidak melangkah ke langkah ke-7 karena dia berharap Kiangu Kiyu dan Po Jun akan bertarung lebih dulu. Meskipun ide bacar bagus, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Benih yang lebih rendah dari Kiangu Kiyu dan Po Jun telah tertanam di dalam hatinya. Kiangu Kiyu, karena pengecut itu tidak berani muncul, ayo bertarung dulu. Po Jun, yang bersinar dengan cahaya bintang dan memegang sepasang palu meteor, memiliki kekuatan yang tak terduga. Matanya terbakar dengan semangat juang saat dia menyarankan dengan suara yang dalam. Mau mu. Bibir Kiangu Kiyu sedikit melengkung saat aura pedang yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Dia memegang artefak dao kelas menengah berkualitas tinggi, pedang salju terbang, dan langsung menerobos ruang terlarang tempat Po Jun berada. Dua jenius tak tertandingi terkuat di Starfield, Kiangu Kiyu dan Po Jun, akan bertarung di langkah ketujuh. Pertarungan mereka segera menarik perhatian semua orang, dan suasana di tribun mencapai puncaknya. Meskipun penonton di tribun tahu bahwa sorakan mereka tidak dapat didengar, masih ada sejumlah besar pembudidaya yang berteriak sekuat tenaga, bersorak untuk orang yang mereka dukung. Mereka semua ingin tahu siapa yang lebih kuat antara Kiangu Kiyu dan Po Jun setelah beberapa tahun berkultivasi. Pemenang pertempuran mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai langkah kesembilan peringkat surga dan menantang ujian pamungkas peringkat surga. Saat Kiangu Kiyu dan Po Jun meluncurkan serangan mereka pada saat yang sama, senyum sinis muncul di wajah rentu. Dia melirik Ye Chen Feng dan Yu Feng, yang masih bertarung dengan sengit. Dia menahan kekuatan spasial yang kuat dan melangkah ke langkah ketujuh, menunggu pemenang muncul. Dari sudut pandang jagal, baik itu Ye Chen Feng atau Yu Feng, mereka semua hanyalah tipuan. Dengan kekuatannya, mengalahkan mereka akan sangat mudah. Pedang hantu, kamu menjadi semakin mengejutkan. Namun, aku pasti akan menjadi pemenang pertempuran ini. Kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Serangan tanpa hentinya tidak membuahkan hasil, dan Imperial Win secara bertahap kehilangan kesabarannya. Ketika dia mengandalkan kecepatannya yang menakjubkan untuk bertukar delapan gerakan dengan Ye Chen Feng, terjalin dengan badai kehancuran, sebuah mutiara bercampur dengan kekuatan angin dan guntur keluar dari mulutnya. Itu membombardir Ye Chen Feng dari jarak dekat, langsung menelannya. Wind Thunder Pearl, Imperial Win sedang menggunakan langkah terakhirnya. Sepertinya hasil dari pertempuran ini akan segera diputuskan. Melihat Ye Chen Feng ditelan oleh kekuatan angin dan guntur yang dilepaskan oleh Wind Thunder Pearl, hampir tidak ada yang optimis dengan peluang Ye Chen Feng. Menurut pendapat mereka, pedang hantu bukan tandingan murid langsung Singluo Sky City, Imperial Win. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Wind Thunder Pearl, hancurkan. Melihat Ye Chen Feng ditelan oleh kekuatan angin dan guntur yang tak terbatas, Imperial Win meludahkan tiga suap esensi darah ke Wind Thunder Pearl. Dia mengaktifkan kekuatan mutiara dan dengan gila menyerang Ye Chen Feng, ingin menghancurkan tubuh fisiknya. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Kekuatan angin dan guntur yang dilepaskan oleh Wind Thunder Pearl sangat menakutkan. Itu cukup untuk menghancurkan harta Sudodao dan memisahkan harta Dao tingkat rendah biasa. Namun, Ye Chen Feng telah mengembangkan tubuh roh sejatinya ke lapisan surgawi ketiga. Tubuh fisiknya terlalu kuat, sebanding dengan harta Dao kelas menengah. Kekuatan angin dan guntur yang dilepaskan oleh Wind Thunder Pearl bukanlah ancaman baginya. Sementara dia melawan kekuatan angin dan guntur, dia dengan sengaja mengarahkan kekuatan angin dan guntur ke dalam tubuhnya untuk dimakan oleh Chaos Divine Wood, meningkatkan kecepatan fusi dari dua guntur surgawi kuno yang besar. Bagaimana bisa? Mengapa tubuh fisiknya tidak hancur? Imperial Win, yang sepenuhnya mengaktifkan Wind Thunder Pearl, menemukan bahwa armor pertempuran artefak surga kelas tertinggi Ye Chen Feng dihancurkan oleh Wind Thunder Pearl. Namun, kekuatan angin dan guntur yang mengerikan tidak dapat membahayakan tubuh fisik Ye Chen Feng sama sekali. Ini membuatnya membuka matanya lebar-lebar, mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Off, off. Untuk melukai parah Ye Chen Feng dan mengamankan kemenangan, Imperial Win terus menyemprotkan darah esensinya ke Wind Thunder Pearl, meningkatkan kekuatan Wind Thunder Pearl. Dia melepaskan kekuatan angin dan guntur yang tak ada habisnya untuk membunuh Ye Chen Feng. Namun, saat Imperial Win memuntahkan 33 suap esensi darah ke Wind Thunder Pearl tanpa usaha apapun, dia menghabiskan banyak kekuatan hidupnya. Setelah membombardir Ye Chen Feng selama hampir setengah waktu dupa, Ye Chen Feng masih sama sekali tidak terluka. Ini menyebabkan dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Baiklah, dua guntur surgawi kuno yang hebat telah menyatu dengan energi yang cukup. Mereka seharusnya dapat segera menyelesaikan transformasi. Ketika Ye Chen Feng merasakan transformasi dari dua guntur surgawi kuno yang besar, dia tiba-tiba membuka matanya. Delapan puluh pola dao pedang menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu menjadi pedang mematikan yang bisa membelah langit dan bumi. Itu merobek kekuatan angin dan guntur dan membelah Imperial Win, yang telah menghabiskan banyak energi dan memiliki wajah yang sedikit pucat. Kamu, kamu bukan pedang hantu. Ketika dia melihat tubuh Ye Chen Feng yang tidak bisa dihancurkan, sebuah pikiran melintas di benak Imperial Win. Orang di depannya ini bukanlah pedang hantu dan mungkin seorang peniru. Imperial Win meragukan identitas Ye Chen Feng. Sa Bing Yun, yang telah mengamati Ye Chen Feng dan Saren Ji, pada dasarnya yakin bahwa pedang hantu, Heian, dan Dewa Pedang yang menakjubkan itu adalah orang yang sama. Dia telah muncul. Ayah, kita harus bisa menemukan Dewa Pedang yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa bintang. Dewa Pedang yang melewati semua cobaan bencana guntur dan meninggalkan namanya di ruang tingkat ke-9 surga Singluo. Sa Bing Yun mengeluarkan mutiara komunikasinya dan mengirim pesan ketuan kota-tua kota surga Singluo, saatianya, dan melaporkan. Bagus sekali, segel tangga surga tingkat ke-9. Ibumu dan aku akan segera ke sana. Begitu dia meninggalkan tangga surga tingkat ke-9, aku akan menangkapnya secara pribadi. Suara tua satianya bergema di mutiara komunikasi. Tidak peduli siapa kamu, aku akan memastikan kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Mata Sa Bing Yun berkedip dengan kejam saat dia menatap Ye Chen Feng yang akan melancarkan serangan baliknya. Dia bersumpah dalam hatinya. Dao ekstrim dunia bawah mistik. Karena Imperial Wind dapat melihat bahwa ada masalah dengan identitasnya, Ye Chen Feng menebak bahwa identitasnya telah terungkap. Dia tidak lagi bersembunyi dan segera mengeksekusi teknik Dao yang kuat untuk menekan Imperial Wind. Niat Dao ilusi, niat lima Dao, pola Dao hidup dan mati, dan niat Dao langit dan bumi bergabung bersama dan berubah menjadi sungai panjang energi Dao ekstrim dunia bawah mistik. Itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat meledak ke arah Imperial Wind. Merasakan teror dari mistik underworld ekstrim Dao energy, Imperial Wind secara naluria ingin mengandalkan kecepatannya untuk menghindar. Namun, Ye Chen Feng telah mengolah ilusion Dao Inten ke tingkat ke-8, menyebabkan energi Dao ekstrim dunia bawah mistik diisi dengan energi ilusi yang kuat. Itu menyerang jiwa Imperial Wind dan menyebabkan reaksinya sedikit tertunda. Dia tidak dapat menghindari serangan mistik underworld ekstrim Dao dan dengan kejam diledakkan. Armor bagian dalam yang dia kenakan langsung hancur dan dadanya amruk. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya tanpa terkendali. Setelah melukai Imperial Wind dengan satu serangan, Ye Chen Feng menginjak petir dan mendekatinya. Ketika dia melihat Ye Chen Feng mendekat, Imperial Wind yang terluka parah segera ingin menghindar. Namun, saat dia mengelak, rasa pusing yang kuat menghantam lautan jiwanya, menyebabkan dia merasa sangat pusing. Tubuhnya yang bergerak sangat cepat memiliki sedikit jeda. Pada saat berikutnya, kepalan tangan Ye Chen Feng yang dipenuhi dengan niat Dao dan 40 juta kilogram kekuatan meledak ke dadanya. Kekuatan yang mengerikan itu seperti gunung berapi yang meletus saat meledakkannya dari langkah ke-6 Stairway to Heaven dan kalah dalam persaingan. 923. Dia kalah. Imperial Wind, yang berada di peringkat ke-4 di antara 10 ahli teratas di Starfield, kalah telak. Kapan pedang hantu menjadi begitu kuat? Betul. Setelah mengalahkan Imperial Wind, Dos Swat akan menggantikannya dan menjadi ahli terkuat ke-4 di Starfield. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Uji iklan tanda air. Tes iklan tanda air. Penonton di tribun memiliki pengetahuan yang terbatas dan tidak tahu bahwa pedang hantu adalah Ye Chen Feng yang menyamar. Mereka terus-menerus mendiskusikan hasil dan metode pertarungannya yang mengejutkan. Di sisi lain, Overlord Swat dan Hualoyu merasakan keakraban saat Ye Chen Feng mengalahkan Imperial Wind. Sosok yang membuat mereka bergidik tanpa sadar muncul di benak mereka. Itu tidak mungkin benar-benar dia, kan? Tuan Pedang dan Hualoyu saling memandang dan bergumam di dalam hati mereka. Setelah mengalahkan Imperial Wind, sejumlah besar energi langit dan bumi muncul di ruang terlarang dan bergabung ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Itu terus meningkatkan kekuatannya dan merangsang potensinya. Itu terlalu murni. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan energi langit dan bumi dari hadiah untuk menerobos kemacetan dan menjadi kaisar tempur level 4 jika aku bisa melewati energi langit dan bumi dari langkah ke-9. Setelah bergabung dengan energi langit dan bumi dari langkah ke-6, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatannya telah meningkat lebih dari 10%. Dia dipenuhi dengan antisipasi untuk energi langit dan bumi dari langkah ke-9. Ye Chen Feng mengangkat kepalanya sedikit dan menatap jagal, yang telah menunggu lama. Tubuhnya berkelebat dan seperti pedang pembunuh yang tiada taranya, dia melewati celah di ruang terlarang dan melangkah ke anak tangga ke-7. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan garis-garis pola pedang dao mengalir seperti merkuri. Mereka membelah ruang tempat jagal berada dan masuk ke dalam. Nak, kamu pasti Heian itu. Jagal mengepalkan tinjunya dan menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, yang telah jauh melebihi ekspektasinya saat dia berkata dengan nada sinis. Setelah menerobos ke level 4 kombat Emperor Realm, jagal ingin segera mencari masalah dengan Heian. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Heian tampaknya telah lulus semua ujian bencana petir dan mungkin adalah Dewa Pedang, dia terkejut. Namun, kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, yang memberi bacer banyak keberanian. Jika orang di depannya benar-benar Heian, yang telah lulus semua ujian bencana petir dan Dewa Pedang yang meninggalkan namanya di sembilan tembok surgawi, dia akan mengalahkannya dan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Yang lemah tidak berhak tahu siapa aku. Ye Chen Feng menyimpan pedang pembunuh hantu kembali ke cermin semesta dan memanggil penindik langit yang kuat, artefak Dao kelas menengah. Dia siap menggunakan kekerasan untuk mengalahkan lawannya. Sky Piercer. Mengapa Ghost Sword memiliki Sky Piercer? Apakah dia Heian yang menyamar? Berita tentang Ye Chen Feng menggunakan Sky Piercer untuk mengalahkan Overlord Sword dan Rahu telah menyebar ke seluruh Starfield. Oleh karena itu, ketika banyak murid Starfield melihat Sky Piercer di tangan Ye Chen Feng, mereka mengenalinya. Itu benar-benar dia. Overlord Sword berkata dengan ekspresi muram, dia benar-benar berani menyamar dan berpartisipasi dalam Starfield Kualifir. Dia bahkan mengungkap identitasnya di depan umum. Bukankah dia takut Singluo Sky City akan menekannya? Karena Heian berani mengungkapkan identitasnya, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Aku ingin tahu siapa di antara mereka berempat yang akan tertawa terakhir dan memenuhi syarat untuk menantang tingkat ke sembilan peringkat surga. Setelah mengetahui bahwa pedang hantu adalah Ye Chen Feng yang menyamar, Hualoyu merasa jauh lebih baik. Dia menantikan pertempuran puncak antara empat jenius Tiada Taraf. Orang lemah. Jagal berkata dengan ekspresi muram, aku akan memberitahumu siapa yang lemah. Setelah mengatakan itu, Jagal meraung, dan seekor beruang perang yang menakutkan muncul di sekelilingnya. Setelah mengetahui identitas asli Ghost Sword, Jagal tidak berani gegabuh. Dia segera membakar kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya, sangat meningkatkan kecakapan dan kekuatan pertempurannya. Jagal menebas dengan pedang berkepala naganya. Ye Chen Feng mengayunkan Skypiercer seberat 300 ribu kilogram dan menghadapi serangan itu tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ledakan. Ketika kedua harta itu bertabrakan, kekuatan ledakan menyebabkan retakan muncul di ruang pembatas yang sangat keras. Kekuatan yang luar biasa. Setelah bentrok secara langsung, Ye Chen Feng dan Jagal memiliki pemikiran yang sama pada saat yang bersamaan. Mereka berdua dikejutkan oleh kekuatan fisik masing-masing. Meski terkejut, mereka berdua tidak memperlambat serangan mereka. Dengan harta di tangan, mereka terus bertarung dengan sengit. Suara benturan logam bergema di seluruh langit dan bumi. Keduanya terus mengeluarkan kekuatan fisik mereka, bentrok dengan sengit lagi dan lagi. Mereka bertarung dengan sengit, menggunakan kecepatan untuk melawan kecepatan dan kekuatan untuk melawan kekuatan. Api tak berujung mekar di kehampaan. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, sejumlah besar ruang terdistorsi oleh tabrakan harta mereka. Ye Chen Feng dan Jagal bentrok secara langsung, sementara pertarungan Qiangu Kiyu dan Po Jun mencapai klimaksnya. Untuk mengalahkan satu sama lain, Qiangu Kiyu dan Po Jun berubah menjadi bentuk jiwa binatang buas mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Keduanya melepaskan niat Dao mereka secara ekstrim. Pertarungan yang intens terlalu berat untuk dilihat oleh mata. Pedang miriat Dao. Setelah bertarung sengit selama lebih dari satu jam, Qiangu Kiyu adalah yang pertama menyerang. Dia mendorong Dao pedang lapisan kedelapan ke ekstrim, dan sejumlah besar pedang Dao pecah dari tubuhnya. Seperti hujan pedang, mereka terbang menuju Po Jun dengan niat membunuh yang luar biasa. Di hadapan jurus membunuh Qiangu Kiyu, tubuh Po Jun bersinar dengan cahaya bintang yang tak terbatas. Dia dengan cepat mengayunkan palu meteornya seperti dua meteor yang menyilaukan, menghancurkan pedang Dao yang datang padanya. Pedang miriat Dao sebagai satu. Qiangu Kiyu melonjak ke langit, dan banyak sekali pedang Dao di sekitar tubuhnya dengan cepat menyatu menjadi satu pedang Dao. Itu menebas kekosongan, dan dengan kekuatan yang menakutkan, itu menebas ke arah Po Jun. Meteor menyusul bulan. Sejumlah besar prasasti Dao membentuk pedang Dao tiada taraf yang disayat ke arah Po Jun. Po Jun segera menggunakan gerakan membunuhnya. Dengan palu meteornya, dia terus-menerus menembakkan meteor yang seperti manusia hidup yang bertabrakan dengan pedang Dao yang tiada taranya, menghalangi serangan Qiangu Kiyu. Po Jun, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Namun, jika kamu tidak memiliki kartu truth lain, pemenang terakhir adalah aku. Qiangu Kiyu berkata dengan arogan sambil terus menyerang Po Jun dengan flying snow sword. Karena fakta bahwa mereka berdua terlalu kuat, kekuatan penghancur dari serangan mereka terlalu menakutkan, dan ruang yang terbatas dihancurkan tanpa bisa dikenali. Harta karun Dao, lonceng matahari ungu. Melihat betapa menakutkannya Qiangu Kiyu, wajah Po Jun berubah serius. Dia membuka mulutnya dan meludahkan lonceng kuno yang ditutupi dengan prasasti Dao kuno, yang mengalir dengan api ungu. Dia menggunakan bel untuk memblokir pedang Dao yang mendekat. Berdengung, berdengung, berdengung. Lonceng matahari ungu segera mengeluarkan bunyi yang memekatkan telinga saat diserang oleh pedang Dao Qiangu Kiyu. Gelombang suara yang mengerikan menusuk gendang telinga Po Jun seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan dia merasa kepalanya ditusuk oleh jarum. Karena jiwa Qiangu Kiyu terluka, Po Jun tidak menyanyiakan kesempatan bagus ini. Dia dengan cepat melemparkan palu meteornya, dan seperti dua meteor, mereka menembak ke arah tubuh Qiangu Kiyu dengan kekuatan penghancur. Begitu palu meteor Po Jun mengenai Qiangu Kiyu, dia akan terluka parah tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya. Boneka Iblis, muncul. Pada saat kritis ini, Qiangu Kiyu mengungkapkan kartu truf terbesarnya. Dia memanggil boneka menakutkan yang diduga sebagai kaisar binatang tempur level 6. Itu dipenuhi dengan aura Iblis dan berdiri di depannya, dengan paksa memblokir serangan palu meteor. Kemudian, Qiangu Kiyu sadar kembali dan menyerang Po Jun dengan ganas menggunakan boneka Iblis. Di bawah serangan ganas boneka Iblis, serangan Po Jun terus-menerus ditekan. Dia terus mengaktifkan kekuatan Purple Sun Bell, tapi dia masih tidak bisa memblokir serangan boneka Iblis. Pada akhirnya, dengan bantuan boneka Iblis, Qiangu Kiyu mengalahkan Po Jun setelah bertarung lebih dari 2 jam. 924. Boneka Iblis. Qiangu Kiyu berasal dari klan Iblis Sejati. Setelah melihat Qiangu Kiyu memanggil boneka Iblisnya, Sabing Yun, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, menebak identitas aslinya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Namun, karena Singluo Sky City diam-diam bekerja sama dengan klan Iblis Sejati, Sabing Yun tidak menunjukkan niat jahat terhadap Qiangu Kiyu. Sebaliknya, dia menunjukkan permusuhan terhadap Defeating Armies, yang kalah dalam pertempuran. Menilai dari berbagai teknik mengalahkan tentara dan pemahamannya tentang kehendak Dao Bintang, dia menduga bahwa mengalahkan tentara sama dengan Yechen Feng. Mereka berdua berasal dari klan Xia. Pedang Bumi. Tidak dapat menekan Yechen Feng dengan kekerasan, Jagal terkejut. Dia melepaskan Dao Will yang kuat, dan Dao Will yang menakutkan dari bumi melonjak keluar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh ruang dan menyebabkannya bergetar. Tujuh Lapis Dao Kehendak Bumi. Merasakan pemahaman Jagal tentang Dao Will of the Earth, Yechen Feng tidak takut sama sekali. Dia menekan tangannya ke bawah, dan tujuh puluh tujuh pola Dao Langit dan Bumi muncul dari udara tipis. Mereka berkumpul bersama untuk membentuk tangan raksasa yang ditutupi pola Dao. Itu membawa tekanan yang tak tertandingi saat menekan Dao Will of the Earth milik Jagal di atas kepalanya. Tanpa ketegangan apapun, kehendak bumi yang dilepaskan oleh Rentu langsung dihancurkan oleh tangan raksasa Langit dan Bumi. Kekuatan yang kuat menyebabkan ekspresi Rentu sedikit berubah. Kehendak pedang tingkat delapan dan kehendak kematian tingkat ketujuh menyembur keluar dari tubuhnya secara berurutan, melawan tangan raksasa Langit dan Bumi yang menekan. Lima Elemental Dao Will, Hancurkan Saat Jagal melepaskan tiga Dao Wills untuk melawan tangan raksasa itu, Yechen Feng menyimpulkan lima elemental Dao Will dari lima elemental Dao Will secara ekstrim. Itu berubah menjadi tangan raksasa Dao Will dari lima elemental Dao Will dan membanting. Itu secara langsung menghancurkan Dao Will dari Jagal dan memaksanya untuk mundur. Surga, Jagal dipaksa mundur. Apakah pedang hantu akan menciptakan keajaiban? Pedang hantu. Pedang hantu yang asli mungkin sudah mati. Orang itu palsu. Tidak mungkin. Siapa yang berani meniru pedang hantu untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat lapangan antar bintang? Jika aku tidak salah, orang itu seharusnya adalah Heian, orang yang lulus semua ujian di jalan petir. Tombak yang berat itu adalah lambangnya. Itu dia. Dalam sekejap, nama Heian menyebar ke seluruh tribun penonton. Lebih jauh lagi, rekor pertempurannya untuk menembus kesengsaraan surgawi dibesar-besarkan menjadi keajaiban yang tak terbandingkan. Bila angin liar, Jagal menarik nafas dalam-dalam dan menekan kidan darahnya yang melonjak. Memegang pedang berkepala naga, dia mendorong kecepatan serangannya hingga batasnya. Seperti hembusan angin yang tajam, dia menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. Ye Chen Feng tidak mundur saat dia melihat cahaya pedang Jagal mendatanginya seperti badai. Sebaliknya, dia merangsang kekuatan lima titik akupunturnya dan menyerang badai cahaya pedang dengan tombak di tangan. Jagal melepaskan kekuatan terkuatnya. Kekuatan Gail Manik Saber terlalu menakutkan. Riak dalam jumlah besar muncul di ruang di mana pedang itu menebas. Sinar pedang yang mencekik terus-menerus menekan serangan Ye Chen Feng, memaksanya mundur. Serangan balik. Jagal telah memulai serangan baliknya. Bisakah Heian memblokir keterampilan Dao yang begitu menakutkan? Melihat lapisan dan lapisan pedang angin yang turun dari langit, para penonton tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Seolah-olah mereka berada di tengah bila angin kencang dan bisa terkoyak kapan saja. Tarian iblis surgawi ke segala arah. Dengan serangannya ditekan, Ye Chen Feng mengambil nafas dalam-dalam dan dengan paksa menggunakan keterampilan Dao tingkat tertinggi yang dia warisi dari Demon Saint Cold Knight. Dia dengan cepat mengacungkan tombak kuno seperti perahu tunggal, melancarkan serangan balik di tengah badai serangan. Meskipun Ye Chen Feng tidak memiliki dasar dalam seni iblis dan tidak dapat melepaskan pesona sejati dan kekuatan dari gerakan ini, tarian iblis surgawi ke segala arah masih merupakan keterampilan Dao tingkat tertinggi. Ye Chen Feng menyimpulkan tiga niat Dao yang hebat, menjalin bayangan tombak yang menarik ke segala arah. Mereka seperti gunung dan sungai, tak terbatas dan tak berujung, dengan cepat menembus serangan jagal. Dong, 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 suara dari dua harta yang berbenturan terdengar tanpa henti. Mereka seperti gelombang yang bergema melalui ruang terbatas. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan retakan muncul di dinding spasial yang keras. Saat pertarungan antara keduanya mencapai klimaksnya, energi jiwa Ye Chen Feng meletus, membentuk rasa pusing yang mengerikan. Itu dengan kejam membombardir bacer soul si, menyebabkan dia merasa pusing. Memotong. Empat puluh juta jin kekuatan dan tiga niat Dao yang menyatu meletus. Ye Chen Feng mengangkat tombak kuno yang bersinar dengan Dao light tinggi-tinggi dan menebasnya dengan kejam. Tombak menghantam baju perang umu jagal dan membuatnya terbang. Hei Yan, kamu benar-benar membuatku marah. Aku akan mencabik-cabikmu. Jagal tidak bisa menerima hasil dari kekalahan. Dia meraung dengan marah dan menggunakan kartu truf terakhirnya. Tubuh barbar sejati. Tubuh Jagal yang kuat dan kokoh terus tumbuh. Kekuatan di tubuhnya secara paksa memecahkan armor ungu di tubuhnya. Kekuatan fisiknya meningkat dari 15 juta jin menjadi 60 juta jin. Hei Yan telah memaksa Jagal untuk menggunakan kartu truf terakhirnya. Aku ingin tahu apakah Jagal dapat membalikkan keadaan dan mengalahkan Hei Yan setelah berubah menjadi tubuh barbar sejati. Overlord Swat melihat melalui dinding cahaya dan melihat perubahan pada tubuh Jagal. Dia tahu bahwa hasil pertandingan akan segera diputuskan. Aku merasa Jagal memiliki peluang besar untuk kalah. Meskipun kekuatan Jagal akan meningkat secara eksponensial setelah berubah menjadi tubuh barbar sejati, untuk beberapa alasan, Hualoyu merasa bahwa Ye Chen Feng masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Dia mungkin akan tertawa terakhir. Huh, meskipun aku tidak mau mengakuinya, Hei Yan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Memikirkan keajaiban Ye Chen Feng yang terus-menerus, Overlord Swat menghela nafas pelan. Dia tidak ingin melihat apakah Jagal bisa membalikkan keadaan. 60 juta jin kekuatan meledak. Jagal, yang tubuhnya membesar satu ukuran, meraung dan melepaskan kekuatan yang mencengangkan. Dia memegang pedang berkepala naga di tangannya dan menebas Ye Chen Feng dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi. Dong! Dua harta besar itu bertabrakan dengan sengit. Energi yang kuat beriak ke segala arah seperti air. Deng-deng! Menghadapi serangan Jagal secara langsung, lengan Ye Chen Feng yang memegang tombak kuno itu bergetar hebat. Kekuatan mengerikan melonjak ke dalam tubuhnya dan memaksanya untuk mundur. Kekuatan yang luar biasa, Jagal ini memang layak menjadi ahli peringkat ketiga di Starfield. Dia memang unik. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah dan kinya yang bergolak. Dia agak terpengaruh oleh kekuatan Jagal. Setelah memaksa Ye Chen Feng mundur dengan satu serangan, Jagal melanjutkan dengan serangan lainnya. Dia memegang pedang berkepala naga di tangannya dan dengan keras menebas Ye Chen Feng. Garis-garis cahaya pedang seperti merkuri benar-benar menyelimuti Ye Chen Feng. Membantai Sembilan Tebasan Surga Setelah berubah menjadi tubuh barbar sejati untuk membalikkan keadaan, Jagal menggunakan jurus pamungkasnya, ingin membelah Ye Chen Feng menjadi dua. Pada saat itu, aura Jagal membumbung tinggi. Kekuatannya dan niat dao semuanya meletus. Dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi, dia dengan keras menebas sembilan kali. Setiap tebasan berakibat fatal dan merupakan ancaman besar bagi Ye Chen Feng. Tarian iblis surgawi ke segala arah. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengacungkan tombak kuno di tangannya. Dia menimbulkan kekacauan dalam kehampaan dan bertabrakan dengan Jagal Sluttering the Heaven's Nine Slaces. Boom-boom-boom. Pembantai Sembilan Tebasan Langit dan Tarian Iblis Surgawi ke segala arah bertabrakan. Seolah-olah dua meteorit bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Kekuatan mengerikan itu langsung menelan Ye Chen Feng dan Jagal. Itu melonjak ke langit. Kekuatan begelombang dari tabrakan mengguncang batasan ruang hingga penuh dengan retakan yang saling silang. Ketika dua kekuatan yang menakutkan menjadi semakin kuat, dua sosok terbang keluar dari badai yang dahsyat. Setelah tabrakan langsung, Ye Chen Feng dan Jagal terluka. Namun, tubuh Ye Chen Feng terlalu kuat. Itu sebanding dengan artefak dao kelas menengah. Oleh karena itu, dalam tabrakan langsung, luka Ye Chen Feng jelas lebih ringan daripada luka Jagal. 925. Heian, kamu terlalu mengejutkan. Namun, kamu tidak sekuat aku, jadi kamu ditakdirkan untuk kalah. Tes iklan tanda air. Tes iklan watermark. Jagal menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap tajam ke arah Ye Chen Feng. Dia meletus dengan kekuatan 60 juta jin dan menebas dengan sabar kepala naga, tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk bernapas. Masih terlalu dini untuk berbicara tentang kemenangan dan kekalahan. Garis keturunan iblis ilahi, nyalakan. Kekuatan Jagal terlalu menakutkan. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain menyalakan Divine Demon Blutlin untuk menekannya. Ketika garis darah dewa iblis dinyalakan, tubuh Ye Chen Feng menjadi merah padam. Tubuhnya sekuat baja, dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Dia menembus 100 juta jin, mencapai 140 juta jin. Dia lebih dari dua kali lebih kuat dari Jagal. Bang! Kedua harta itu terus berbenturan, tapi kali ini Jagal yang terdorong mundur. Tombak surgawi Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan 140 juta jin, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Apa? Kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mata Jagal membelalak saat dia merasakan lengannya mati rasa akibat sabar kepala naga. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah melampaui miliknya. Ye Chen Feng tidak membalas Jagal. Dia terus menyerang Jagal dengan tombak di tangannya, membawa kekuatan yang menyesakan. Untuk mencegah Jagal menghindar, dia merapalkan mantra pingsan pada Jagal saat dia menyerang. Meskipun Jagal juga memiliki harta pertahanan jiwa, dia masih merasa pusing setelah diserang oleh seni vertigo Ye Chen Feng. Kecepatan reaksinya melambat, dan dia tidak bisa menghindari Heavenly Halbert milik Ye Chen Feng. Dia hanya bisa menggunakan sabar kepala naga untuk menghadapi serangan secara langsung. Bang! Heavenly Halbert meledak dengan kekuatan seratus juta jin, menjatuhkan sabar kepala naga. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan lengan Jagal terbelah. Sejumlah besar darah mengalir keluar, dan tubuhnya terdorong ke belakang tak terkendali. Astaga, apakah aku melihat sesuatu? Jagal benar-benar kalah dari Heian dalam adu kekuatan. Bagaimana Heian bisa begitu kuat? Seperti yang diharapkan dari orang yang lulus semua ujian kesengsaraan surgawi. Heian terlalu abnormal. Tampaknya dia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Jagal dan bersaing dengan Qiangu Kiyu untuk mendapatkan gelar orang terkuat di bidang bintang. Ketika penonton melihat Jagal terluka oleh kekuatan kasar Ye Chen Feng, keributan terjadi di tribun penonton. Bahkan Qiangu Kiyu, yang baru saja mengalahkan Defeating Armies, menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak, aku tidak akan pernah kalah darimu. Jagal yang sangat ambisius dan arogan tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah kalah dari Ye Chen Feng. Seperti binatang yang terluka, dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Dia tidak ragu untuk membakar semua darah dan Qi di tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Bila Angin Liar Dengan kekuatannya yang meroket hingga batasnya, Jagal dengan cepat menebas dengan pedang berkepala naganya, menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti badai. Retakan muncul dalam kehampaan yang kacau di bawah rentetan bayangan pedang. Menghancurkan Dao dengan kekuatan kasar. Ye Chen Feng tiba-tiba maju selangkah. Kekuatan fisiknya mencapai puncaknya dalam sekejap. Dia mengangkat Fang Tian Halbertnya tinggi-tinggi dan menebas udara seperti sambaran petir yang tak terbatas. Itu membawa angin kencang dan dengan kejam menabrak pedang Angin Liar. Meskipun keterampilan Dao Jagal sangat kuat, cukup untuk melukai ahli kaisar binatang level 4, kekuatan ledakan Ye Chen Feng mendekati 140 juta. Dia telah sepenuhnya mengaktifkan serangan Skypiercer Halbert, artefak Dao kelas menengah. Selain berat 150 ribu kilogram, serangan ini seperti gunung yang menabrak Wild Gale Blade. Gemuruh Serangkaian ledakan rendah bergema, pedang Angin Liar Jagal dihancurkan oleh tombak Ye Chen Feng. Energi kekerasan itu seperti kuda liar, membombardir Jagal, yang ekspresinya sedikit berubah saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Uh! Jagal, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, dikirim terbang oleh tombak Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya dan berceceran di tanah, menodainya dengan darah. Jagal akan kalah, baik itu niat Dao atau kekuatan, dia sepenuhnya dikendalikan oleh Heian. Dia seharusnya tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Hua Loyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat Jagal yang terluka parah, yang dadanya rusak parah dan darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Ya, bakat Jagal memang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Heian, masih ada jarak yang sangat jauh. Omong-omong, Loyu, apakah menurutmu Heian adalah orang yang sama dengan makhluk aneh dengan makhluk roh naga darah yang kita temui di Taman Ramuan Kuno? Tuan pedang menatap Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Ini. Hua Loyu mengangkat alisnya, dia berusaha keras untuk mengingat proses Ye Chen Feng menekan Jagal dengan kekuatan kasar. Dia samar-samar merasakan keakraban saat matanya yang indah melebar. Tukang daging, kamu kalah. Ye Chen Feng memandang Jagal, yang berlumuran darah, dan berkata tanpa emosi. Aku belum kalah. Pemenang terakhir pasti aku. Jagal memuntahkan seteguk darah dan menggabungkannya dengan pedang berkepala naga di tangannya. Dia melompat dan muncul di udara. Dia mengacungkan pedang kepala naga dan menebas Ye Chen Feng. Membantai sembilan tebasan surga. Di ambang keputus asaan, Jagal yang terluka parah merangsang potensinya. Seperti dewa perang yang berlumuran darah, dia menebas sembilan kali berturut-turut dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan memusnahkan langit saat dia menebas Ye Chen Feng. Pola Dao Surgawi, gabungkan. Merasakan teror serangan Jagal, Ye Chen Feng segera menggabungkan tiga puluh pola Dao Surgawi ke dalam tombak penusuk langit, mengaktifkan semua pola susunan serangan di tombak. Sekali lagi, dia menebas dengan serangan seperti gunung yang bertabrakan dengan Jagal Sluttering the Heaven's Nine Slaces. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat kekuatan ledakan yang mengerikan keluar dari titik kontak antara kedua serangan itu. Ruang yang kacau tidak mampu menahan tekanan saat suara retakan terus-menerus terdengar. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Melalui penghalang cahaya, para penonton yang menyaksikan pertarungan sengit antara keduanya tidak bisa menahan nafas. Adegan mengerikan dari pertempuran sengit antara keduanya tertanam dalam di benak para penonton, tidak dapat dihapus. Berdebar. Berdebar. Setelah menerima serangan Jagal secara langsung, Ye Chen Feng terpaksa mundur tiga langkah. Lengannya, yang sebanding dengan artefak dao kelas menengah, sangat mati rasa. Semua darah dan ki di tubuhnya melonjak akibat benturan itu. Sedangkan untuk Jagal, kondisinya bahkan lebih buruk. Dia dikirim terbang oleh energi yang menakutkan dan dengan kejam terbanting ke tepi lantai tujuh. Darah yang menyembur keluar dari tubuhnya membuatnya merah. Saat Jagal menggunakan keinginannya yang sangat kuat untuk memaksa dirinya berdiri, pupil matanya mengerut dan ekspresinya berubah drastis. Ye Chen Feng melempar Skypiercer Halbert dengan sekuat tenaga. Itu menembus energi kekerasan dan menembak ke arah Jagal seperti pisau panas menembus mentega. Ledakan. Jagal, yang terluka parah dan tidak bisa mengelak, bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, dia tidak dapat melarutkan 140 juta kilogram kekuatan yang terkandung dalam Skypiercer Halbert. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dan jatuh dari lantai tujuh. Dia secara tragis kehilangan pertempuran kekuatan ini. Setelah dengan paksa mengalahkan Jagal, ratusan helai energi murni langit dan bumi melonjak keluar dari lantai tujuh tangga surga. Mereka melonjak dari segala arah dan memasuki tubuh Ye Chen Feng, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Setelah sekitar satu batang dupa, Ye Chen Feng telah sepenuhnya memurnikan energi langit dan bumi yang telah memasuki tubuhnya. Dia pada dasarnya telah pulih dari luka-lukanya dan kehabisan kekuatan jiwa. Dia memanggil Skypiercer Halbert kembali dan melangkah melalui kekosongan menuju lantai delapan tangga surga. Dua mutiara paling terang dari Starfield akan terlibat dalam pertempuran di puncak. Suasana di tribun penonton menjadi panas dan heboh. Semua orang ingin tahu siapa yang akan tertawa terakhir antara Ye Chen Feng dan Kiangu Kiyu, berdiri di lantai sembilan tangga surga dan memandang rendah semua pahlawan. 926. Haruskah aku memanggilmu Hei Yan atau Dewa Pedang? Kiangu Kiyu meletakkan tangannya di belakang punggung saat dia menatap Ye Chen Feng, yang berdiri dengan bangga dengan aura yang bisa menelan gunung dan sungai. Dia mengungkapkan senyum dingin saat dia berbicara dengan suara tajam. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Nama hanyalah nama kode. Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau, kata Ye Chen Feng dengan arogan. Hahaha, sejujurnya, aku tidak pernah berpikir bahwa aku harus melawanmu di kompetisi Starfield Ranking. Kiangu Kiyu tertawa dan berkata dengan arogan, Namun, jika aku mengalahkanmu, aku akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan dan namaku akan tercatat dalam sejarah. Kamu bisa menjadi sombong setelah kamu mengalahkanku. Ekspresi Ye Chen Feng tenang saat dia melihat ke arah Kiangu Kiyu yang arogan. Dia tidak senang atau sedih. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menggoyahkan posisiku hanya karena kamu mengalahkan Ren Tu? Mengalahkan Ren Tu tidak akan sesulit dirimu, kata Kiangu Kiyu dengan tenang. Suaranya penuh percaya diri. Menurutmu, berapa banyak kekuatan yang aku gunakan untuk mengalahkan Ren Tu? Ye Chen Feng bertanya. Hem, Heian, aku semakin tertarik padamu. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Kiangu Kiyu tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Semangat juangnya meningkat dengan mantap saat kekuatan tempurnya yang tak terkalahkan terakumulasi dengan cepat. Orang biasa tidak akan memiliki keberanian untuk melawan Kiangu Kiyu ketika mereka merasakan niat bertarungnya, tetapi Ye Chen Feng tidak terpengaruh sama sekali. Auranya berubah, dan seolah-olah pedang dewa telah turun dari langit, memotong aura Kiangu Kiyu. Heian, karena kamu berani menyebut dirimu dewa pedang, kamu pasti telah mengolah prinsip pedang dengan baik. Mari kita bersaing dan lihat siapa yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip pedang yang lebih memenuhi syarat untuk memiliki gelar ini. Saat dia berbicara, Kiangu Kiyu memanggil pedang salju terbang, senjata dao kelas menengah, dan auranya menjadi lebih tajam. Maomu. Ye Chen Feng menyimpan tombaknya di cermin semesta dan memanggil senjata dao kelas menengah, kaisar pedang langit. Pedang kaisar surga dan pedang salju terbang keduanya adalah harta dao kelas menengah. Namun, pedang kaisar surga memiliki roh artefak. Oleh karena itu, terlepas dari kualitas, potensi, atau kekuatan ofensif, pedang kaisar surga lebih unggul. Hem, kamu sebenarnya memiliki dua artefak dao kelas menengah. Merasakan kualitas kaisar surga pedang, Kiangu Kiyu mengungkapkan ekspresi sok. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng memiliki fondasi yang lebih dalam darinya. Apakah alat dao kelas menengah sangat berharga? Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit meringkuk saat dia berkata dengan dingin dan arogan. Dengan harta suci kelas tertinggi, artefak dao kelas menengah memang bukan apa-apa di mata Ye Chen Feng. Hei Yan, aku akan memberitahumu bahwa semua kesombonganmu hanyalah lelucon. Wajah Kiangu Kiyu menjadi gelap, dan dia tidak membuang kata-kata lagi. Pedang salju terbang di tangannya melintas dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Kiangu Kiyu telah mendorong suot dao inten dan win dao inten hingga batasnya. Pedangnya secepat kilat, dan sulit bagi mata telanjang untuk melihatnya sekilas. Membelanjakan Tubuh Ye Chen Feng ditembus oleh pedang Kiangu Kiyu dalam sekejap, pedang Kiangu Kiyu menembus tubuh Ye Chen Feng. Kecepatan after image Setelah menembus tubuh Ye Chen Feng, Kiangu Kiyu tidak senang. Sebaliknya, dia terkejut karena dia menyadari bahwa pedangnya hanya menembus bayangan Ye Chen Feng. Dia tidak melukai tubuhnya sama sekali. Setelah serangannya gagal, Kiangu Kiyu secara naluriah mencoba menghindar. Namun, saat dia mencoba menghindar, Ye Chen Feng mengambil langkah maju. Diagram pedang yang mendalam muncul di bawah kakinya, dan sejumlah besar prasasti pedang dao ditembakkan seperti hujan pedang, menyerang Kiangu Kiyu. Serangkaian suara dentang logam terdengar saat pedang salju terbang Kiangu Kiyu Kiyu bergerak cepat, menciptakan sejumlah besar prasasti pedang untuk memblokir serangan langkah pedang. Seni kejut. Langkah pedang secara paksa dinetralkan oleh Kiangu Kiyu. Kekuatan jiwa Ye Chen Feng meletus, membentuk kekuatan setrum yang kuat yang meledakkan jiwa Kiangu Kiyu, membuatnya merasa sedikit pusing. Begitu Kiangu Kiyu merasa pusing, dia langsung menggigit ujung lidahnya dan sadar kembali. Kemudian, dia menikam dengan pedang angin dan guntur untuk menetralisir serangan Ye Chen Feng. Kiangu Kiyu juga memiliki harta pertahanan jiwa. Alasan mengapa Kiangu Kiyu bisa mendapatkan kembali kesadarannya dengan begitu cepat bukan hanya karena tekadnya yang kuat, tetapi juga karena harta pertahanan jiwa yang tersembunyi di laut jiwa miliknya yang melawan seni pingsan. Pedang bunuh instan. Tubuh Ye Chen Feng bergerak, dan dia langsung bergabung dengan pedang kaisar langit. Kemudian, seperti kilatan cahaya, dia menikam ke arah Kiangu Kiyu. Namun, Kiangu Kiyu juga tidak mundur, dan dia membalas dengan sekuat tenaga dengan Flying Snow Sword miliknya, yang berbenturan dengan instan kill strike milik Ye Chen Feng. Sejumlah besar kekuatan pedang dao bentrok dengan keras, dan cahaya niat dao terpancar dari bentrokan itu. Wuss! Setelah bentrok secara langsung, Ye Chen Feng dan Kiangu Kiyu menyerang satu sama lain dengan pedang mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Baik Ye Chen Feng dan Kiangu Kiyu meningkatkan kecepatan serangan mereka secara maksimal. Sinar pedang begitu cepat sehingga penonton bahkan tidak bisa melihat lintasannya. Keduanya menggunakan suot dao mereka untuk menyimpulkan suot dao mereka. Dalam waktu yang sangat singkat, lantai delapan tangga surga dipenuhi dengan bayangan mereka berdua. Pada akhirnya, bayangan Ye Chen Feng dan Kiangu Kiyu hampir menghilang. Penonton di tribun penonton hanya bisa melihat seberkas sinar pedang melintas di langit dan bertabrakan dengan ganas. Niat Dao Pedang, Surga Kesembilan Setelah bertukar ribuan pukulan, Ye Chen Feng tiba-tiba meningkatkan kekuatan pedang dao miliknya. Dia mengangkat niat pedang dao ke alam surga kesembilan dan mematahkan serangan Kiangu Kiyu dengan satu serangan, memaksanya untuk mundur. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka pedang di dadanya, mewarnai pakaiannya menjadi merah. Kiangu Kiyu terluka. Heian tidak hanya kuat, tapi dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang dao pedang. Kapan benua Singluo kita melahirkan monster seperti itu? Iya, kekuatan Heian di luar dugaan kita. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang sebanding dengan Kaisar Bintang. Jika dia diberi cukup waktu, benua Singluo kita mungkin benar-benar memiliki Kaisar Bintang kedua. Setelah menyaksikan Kiangu Kiyu dilukai oleh Ye Chen Feng, penonton di tribun penonton tersentak sekali lagi. Po Jun, menurutmu siapa yang akan tertawa terakhir antara Kiangu Kiyu dan Heian? Yu Feng, yang kalah dari Ye Chen Feng, datang ke sisi Po Jun dan bertanya dengan lembut. Dalam hal bakat dan kekuatan, aku merasa Heian harus lebih kuat. Namun, boneka iblis Kiangu Kiyu sangat menakutkan. Ini setara dengan Kaisar Binatang Tempur kelas 6. Jika Heian tidak memiliki cara untuk melawan boneka iblis, kemungkinan besar dia akan kalah. Kekuatan Po Jun setara dengan Kiangu Kiyu, dan alasan mengapa Po Jun kalah dari Kiangu Kiyu adalah karena boneka iblis. 9. Pedang Dao Kiangu Kiyu melihat luka pedang di dadanya dengan ekspresi serius. Dapat dikatakan bahwa Ninefold Sword Dao adalah sesuatu yang selalu dia impikan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan dapat memahaminya. Ini membuatnya merasakan bahaya. Pedang terbang abadi. Sementara Kiangu Kiyu masih sok, 90 pola pedang dao melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan bergabung dengan Kaisar Surga Pedang. Dengan tusukan pedang, pedang cahaya yang menyilaukan ditembakkan. Seolah-olah pedang datang dari luar angkasa, menembus angkasa dan menabrak Kiangu Kiyu seperti meteor. Serangan dao pedang yang mengejutkan memaksa Kiangu Kiyu mundur sekali lagi, menyebabkan darah di tubuhnya bergolak hebat. Formasi Pedang Dao Setelah dipaksa kembali oleh Ye Chen Feng sekali lagi, Kiangu Kiyu memanggil 16 pedang cahaya artefak Sudho Dao. Mereka berputar di atas kepalanya dan membentuk formasi pedang yang kuat. Setelah menyaksikan pemahaman Ye Chen Feng tentang pedang dao, Kiangu Kiyu dengan cepat mengubah strateginya dan menggunakan formasi pedang untuk bertahan melawan-lawannya. Formasi pedang. Aku tidak menyangka kamu memiliki trik seperti itu. Namun, itu tidak berguna. Melihat formasi pedang di atas kepala Kiangu Kiyu, mata Ye Chen Feng bersinar lebih terang dari bintang-bintang. Tubuhnya berkelebat, dan dia menyerang ke depan tanpa rasa takut dengan pedang kaisar surga di tangannya. Dalam pertempuran puncak, yang berani akan menang. 927 Formasi Pedang Dao, Bunuh Kiangu Kiyu mendorong SWAT Dao Intennya ke ekstrim dan mengendalikan formasi SWAT Dao dengan Flying Snow Swat sebagai intinya dan 16 SWAT Dao Swat sebagai pendukung saat itu menyerang Ye Chen Feng. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Di hadapan serangan formasi pedang dao, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan menyerbu langsung ke formasi pedang dao. Kamu mencari kematian. Niat membunuh melintas di mata Kiangu Kiyu saat dia mengendalikan formasi pedang dao untuk menyerang Ye Chen Feng. Pedang sudo dao berubah menjadi puluhan ribu lampu pedang yang menyerang Ye Chen Feng dari semua sudut. Dia ingin menggunakan kekuatan pedang dao untuk mencabik-cabik Ye Chen Feng dan membunuhnya. Namun, tubuh Ye Chen Feng sebanding dengan artefak dao kelas menengah dan sangat tangguh. Formasi pedang dao Kiangu Kiyu tidak bisa menembus tubuhnya dan membunuhnya. Tujuh pedang penghakiman, surga hancur. Mengandalkan tubuh fisiknya untuk bertahan dari serangan formasi pedang dao, Ye Chen Feng menebas dengan pedangnya. Pedang dao kehendak tingkat ke-9 berevolusi menjadi pedang kehancuran surga yang membawa serta kekuatan destruktif yang tak terbatas. Itu seperti celah spasial yang terus-menerus retak saat menebas pedang cahaya yang mengalir dan salju terbang yang mengendalikan inti formasi. Ledakan. Petik 2. Arai prinsip pedang bergetar hebat. Retakan mulai muncul di permukaan arai prinsip pedang, menyebar dengan cepat ke segala arah. Formasi pedang dao, selas terbalik. Kiangu Kiyu terkejut melihat formasi pedang dao miliknya tidak dapat melukai Ye Chen Feng. Dia segera memuntahkan beberapa suap esensi darah dan menggabungkannya ke dalam formasi pedang dao, meningkatkan kekuatannya dan menekan serangan Ye Chen Feng. Penonton di tribun melihat Ye Chen Feng ditelan oleh puluhan ribu lampu pedang, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Hanya dengan melihat serangan yang mengerikan membuat jantung mereka berdetak kencang. Raung-raung-raung. Sama seperti banyak orang yang mengkhawatirkan Ye Chen Feng, serangkaian raungan naga yang menghancurkan bumi terdengar. Ye Chen Feng memanggil binatang spiritualnya, Kaisar Naga Darah, dan menyerbu ke langit. Aura naga yang menakutkan menyebabkan seluruh formasi pedang dao bergetar hebat, dan sejumlah besar lampu pedang dihancurkan oleh Kaisar Naga Darah. Naga, mengapa ada naga di formasi pedang dao? Apa yang terjadi? Naga darah itu tidak mungkin binatang spiritual Heian, kan? Banyak ahli yang kuat dengan mata yang tajam melihat melalui penyamaran Kaisar Naga Darah dan menelan ludah saat mereka berbicara. Itu dia, itu benar-benar dia. Hei Hei Heian adalah orang yang hampir membunuh mereka. Hei Hei adalah orang yang mereka temui di Taman Ramuan Kuno. Hei Hei Heian adalah, dialah yang hampir membunuh Hei Hei. Terutama Overlord Sword, yang mengungkapkan ekspresi ketakutan yang tersisa. Dia memiliki perasaan bahwa jika Ye Chen Feng tidak ingin mengungkapkan identitasnya terlalu dini, dia pasti sudah mati ketika dia membela Luo Hou untuk menantang Ye Chen Feng. Pengapian Garis Keturunan Naga, Bentuk Jiwa Buas Ye Chen Feng langsung menyatu dengan Kaisar Naga Darah dan meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dia mendorong kekuatan pedang daonya ke tingkat ekstrim, dan kekuatan lima titik akupunturnya meledak saat dia menyerang pedang salju terbang yang mengendalikan formasi pedang dao. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan eksplosif Ye Chen Feng terus menerus bentrok dengan formasi pedang dao. Serangan eksplosif nakal menghancurkan pedang ringan dao yang menyerang dari segala arah. Pada saat berikutnya, jiwa pedang yang tersembunyi di laut jiwa Ye Chen Feng menyatu dengan pedang langit Kaisar, dan Ye Chen Feng menebas dengan pedang yang tampaknya menguasai dunia. Itu merobek lampu pedang yang datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghantam pedang salju terbang. Retakan. Suara retakan yang tajam terdengar. Pedang salju terbang ringan yang mengalir dipecahkan oleh pedang surgawi Empirean, dan formasi pedang yang dibuat oleh Kiangu Kiyu dengan pedang salju terbang ringan yang mengalir saat intinya rusak. Ye Chen Feng menerobos formasi seperti pedang tiada taraf. Dengan formasi pedang dao rusak, Kiangu Kiyangu sedikit terpengaruh, dan Ye Chen Feng mengambil kesempatan ini untuk mendekatinya. Chi! Pedang Kaisar Langit menembus udara, dan menembus dada Kiangu Kiyangu seperti pisau panas menembus mentega. Ketika Kiangu Kiyangu memanggil pedang salju terbang untuk membela diri, kekuatan yang tak terbayangkan menjatuhkan pedang salju terbang itu. Tiga niat dao Ye Chen Feng yang menyatu dengan cepat berkumpul dan membentuk segel persegi kecil yang menabrak dada Kiangu Kiyangu. Niat dao hidup dan mati, pertahankan. Pada saat kritis, Kiangu Kiyangu menggunakan niat dao hidup dan mati untuk memblokir segel persegi kecil yang diisi dengan pola dao bawaan. Ledakan. Empat niat dao bentrok, dan niat dao hidup dan mati Kiangu Kiyangu hancur. Namun, Kiangu Kiyangu cepat bereaksi, dan dia mengambil kesempatan ini untuk menghindari sisa kekuatan dari segel persegi kecil itu. Kecepatan menghindar Kiangu Kiyangu cepat, tapi Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dia muncul di depan Kiangu Kiyangu dalam sekejap dan menebas enam kali ke tubuh Kiangu Kiyangu. Niat dao angin, kecepatan ekstrim. Dalam menghadapi bahaya, tubuh Kiangu Kiyangu Kiyangu bergoyang sedikit, dan dia berubah menjadi embusan angin untuk menghindari serangan Ye Chen Feng. Rantai setan langit, kunci ruang. Murid Ye Chen Feng menyusut, dan tatapannya yang dalam terkunci ke Kiangu Kiyangu Kiyangu. Empat rantai hantu yang setebal lengan keluar dari tubuhnya dan menutup rute pelarian Kiangu Kiyangu. Kaisar mengejutkan surga selas. Sementara gerakan Kiangu Kiyangu Kiyangu dibatasi, Ye Chen Feng menyulut roh pedang langit Kaisar dan menggunakan kekuatan roh pedang untuk menebas Kiangu Kiyangu. Jika Kiangu Kiyangu 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 terkena serangan ini, dia pasti akan terluka parah, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Sepatu Klau Treading, kecepatan luar biasa. Pada saat kritis ini, sepasang sepatu bot emas gelap bersayap muncul di bawah kaki Kiangu Kiyangu, dan kecepatan gerakannya melonjak sekali lagi. Dalam sekejap mata, dia menerobos rantai iblis surgawi dan menghindari tebasan kejutan surga milik Kaisar. Mem, harta karun dao bergerak. Aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun seperti itu. Ye Chen Feng terkejut ketika dia melihat Klau Treading Boots milik Kiangu Kiyangu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dao Tracer yang dapat meningkatkan kecepatan seseorang. Heian, bahkan mengalahkan tentara tidak dapat memaksaku untuk menggunakan Dao Tracer-ku. Bahkan jika kamu kalah, kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Kiangu Kiyu berkata dengan muram saat dia menatap Ye Chen Feng. Haha, harta karun dao telah membuatmu begitu percaya diri. Ye Chen Feng tertawa keras. Dia mengeluarkan cermin instan kuno yang dia pinjam dari Raja Pembantaian dan membiarkannya melayang di atas kepalanya. Dia tidak menyembunyikan penghinaan di matanya. Mati. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Kiangu Kiyu saat dia mengaktifkan Cloud Reading Boots dan meningkatkan kecepatan gerakannya secara maksimal. Dia meninggalkan bayangan di udara saat dia meluncurkan serangkaian serangan cepat ke Ye Chen Feng. Kecepatan Cloud Reading Boots terlalu cepat untuk diikuti oleh mata telanjang. Namun, Ye Chen Feng tidak panik. Dia memejamkan mata dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghitung kecepatan gerakan Kiangu Kiyu. Dia menghindari serangan Kiangu Kiyu saat dia mengelak. Cermin instan kuno, serang. Ye Chen Feng menghindari serangan Kiangu Kiyu dengan mudah. Di bawah kendali Ye Chen Feng, cermin instan kuno terus menyerang gerakan Kiangu Kiyu. Seluruh ruang terdistorsi oleh serangan cermin instan kuno. Seiring waktu berlalu, Ye Chen Feng tidak terluka oleh serangan Kiangu Kiyu. Di sisi lain, Kiangu Kiyu, yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, dihantam oleh cermin instan kuno berkali-kali. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Boneka Iblis. Kiangu Kiyu merasa luka-lukanya semakin parah sementara Ye Chen Feng tidak terluka. Ini membuatnya sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dengan pikiran, dia memanggil kartu trufnya, boneka Iblis, yang sebanding dengan kaisar binatang level 6. Apa, mau tidak mau kamu menggunakan kartu trufmu? Melihat boneka Iblis dengan aura Iblis yang luar biasa dan kekuatan yang menakutkan, sudut mulut Ye Chen Feng meringkuk. Dia berkata tanpa rasa takut, kebetulan, saya juga punya klon. Ayo bersaing dan lihat klon siapa yang lebih kuat. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk menyerang boneka Iblis di bawah tatapan banyak orang. 928. Ledakan. Boneka roh pedang dan boneka Iblis bertabrakan seperti Mars yang menabrak bumi, meletus dengan energi yang mengguncang dunia. Seperti gelombang dahsyat, itu menyapu ke segala arah. Tidak hanya boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, ia bahkan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan gelombang kejut yang merusak dan menyerang boneka Iblis dengan dua senjata daunya. Jadi, kamu memperoleh keterampilan dao tingkat tinggi itu. Qiangu Kiyu mengangkat alisnya saat melihat boneka pedang yang dipanggil oleh Ye Chen Feng. Dia mengenali boneka pedang sebagai orang yang telah merebut dao ekstrim kehidupan dan kematian di depan semua orang. Menurut situasi saat itu, dao ekstrim kehidupan dan kematian seharusnya menjadi miliknya. Itu benar, aku memperoleh dao ekstrim hidup dan mati. Kamu pasti bukan dari suku setan sejati. Ye Chen Feng mengangguk. Ketika dia memikirkan tangan tersembunyi di dao ekstrim kehidupan dan kematian, dia menduga bahwa Qiangu Kiyu bukan dari suku setan sejati. Kalau tidak, dia tidak akan merebut dao ekstrim kehidupan dan kematian yang bermasalah. Hei Yan, sepertinya dendam antara kau dan aku sudah menjadi batu. Karena itu masalahnya, mari kita putuskan pemenangnya hari ini. Qiangu Kiyu dengan cepat menelan pil berkualitas tinggi untuk menstabilkan luka yang disebabkan oleh cermin instan kuno. Kemudian, dia terus menyerang Ye Chen Feng dengan flying snow sword. Jadi dia yang melakukan semua ini. Sabing Yun menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, yang bertarung sengit dengan Qiangu Kiyu. Jika bukan karena fakta bahwa dia ditahan oleh tingkat ke-9 tangga surga dan tidak bisa masuk, dia pasti sudah memimpin para ahli kota surga Singluo ke tingkat ke-9 tangga surga dan menekan Ye Chen Feng. Hei Yan menyembunyikan kekuatannya terlalu baik. Mungkin Qiangu Kiyu akan menderita kerugian besar. Po Jun, Ren Tu, dan yang lainnya terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melihat melalui Ye Chen Feng sama sekali. Metodenya benar-benar di luar imajinasi mereka. Qiangu Kiyu, Bukankah kamu menginginkan Dao skill tingkat tinggi itu? Hari ini, saya akan memenuhi keinginan Anda dan membiarkan Anda mengalami kekuatan keterampilan Dao kelas atas itu. Setelah bertukar beberapa ribu pukulan dengan Qiangu Kiyu dalam waktu yang sangat singkat, Ye Chen Feng tiba-tiba mengubah Dao Intent of Life and Deat menjadi ekstrim, mengubahnya menjadi Dao Dis of Life and Deat. Dao Dis of Life and Deat dijiwai dengan kekuatan Dao ekstrim, dan itu menghancurkan semua rintangan di jalurnya saat meluncur menuju Qiangu Kiyu. Ledakan. Ekstrim Life and Deat Dao bertabrakan dengan jurus pembunuh Qiangu Kiyu. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu seperti meteor yang saling menabrak. Di tengah gelombang angin dan ombak yang tak terbatas, Qiangu Kiyu merasa seolah-olah semua kartu trufnya hancur. Semburan Dao Intent of Life and Deat yang tak terbayangkan menabrak tubuhnya, membuatnya terbang saat sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Terluka. Qiangu Kiyu terluka oleh Heian. Apakah dia benar-benar akan kalah? Semua teknik Qiangu Kiyu dilawan oleh Heian. Jika dia tidak memiliki trik lain, maka hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Setelah menyaksikan adegan Qiangu Kiyu diterbangkan oleh Extreme Life and Deat Dao Ye Chen Feng, tribun penonton yang sunyi sekali lagi meledak menjadi gempar. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka dan berspekulasi tentang hasil pertempuran. Tujuh Pedang Penghakiman, Gerhana. Ye Chen Feng tidak memberi Qiangu Kiyu kesempatan untuk mengatur nafas. Melangkah ke depan, dia menembus badai kehancuran saat dia mendekati Qiangu Kiyu. Kemudian, dia menebas pedang cahaya merah yang seterang matahari. Itu menebas ke arah tubuh Qiangu Kiyu dengan kekuatan pedang yang tak terbendung. Fiuh. Dipukul oleh pedang Gerhana, Qiangu Kiyu dikirim terbang lagi, meninggalkan awan darah di udara. Sejumlah besar darah merembes keluar dari tubuhnya, membuatnya merah. Segudang Dao Pedang. Meski terluka, Qiangu Kiyu tidak menyerah. Dia mendorong Dao Inten of Sword, Dao Inten of Life and Deat, dan Dao Inten of Wind ke ekstrim. Dia membentuk segudang pedang cahaya di sekelilingnya dan menyerang Ye Chen Feng serempak. Apa, kamu masih ingin bertarung seperti monster yang terperangkap. Menghadapi segudang pedang cahaya Qiangu Kiyu, Ye Chen Feng mendorong niat Daonya ke titik ekstrim. Dia menembus ruang dengan pedangnya, menghancurkan segudang pedang saat dia menusuk ke arah tenggorokan Qiangu Kiyu. Segudang pedang Dao, bersatu. Serangan tak terbendung Ye Chen Feng menyebabkan Qiangu Kiyu Kiyu segera menyatukan segudang pedang cahaya menjadi satu. Dia ingin mengirim Ye Chen Feng terbang dengan kekuatan langit dan bumi. Pedang Ye Chen Feng menghantam pedang cahaya yang menyatu, dan kekuatan fisiknya meledak. Delapan lingkaran cahaya muncul di belakangnya, terus meningkatkan kekuatan serangannya. Dia menembus segudang pedang cahaya dan menusuk ke arah Qiangu Kiyu, yang ekspresinya sedikit berubah. Dia terpaksa menggunakan Cloud Trading Boots untuk menghindar. Delapan Sa Asura Art Heian ini berasal dari Singluo Heavenly City. Seni delapan Sa Asura adalah teknik rahasia kota surgawi Singluo yang tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Hanya murid sejati yang memiliki kualifikasi untuk memahaminya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Ye Chen Feng memadatkan delapan lingkaran cahaya, banyak orang salah mengira bahwa dia berasal dari kota surgawi Singluo. Bagaimana? Bagaimana dia bisa tahu seni delapan Sa Asura? Ketika Ye Chen Feng memadatkan delapan lingkaran cahaya, Sa Bing Yun dan Sa Renji mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak tahu di mana Ye Chen Feng mempelajari seni delapan Sa Asura. Heian ini harus ditangkap. Sa Bing Yun mengambil keputusan. Setelah menyaksikan berbagai metode Ye Chen Feng, dia merasa bahwa jika dia tidak bisa melenyapkan Ye Chen Feng, cepat atau lambat dia akan menjadi ancaman besar bagi kota surgawi Singluo. Seni Kejut Ketika Kiangu Kiyu menggunakan Cloud Reading Boots untuk menghindar, Ye Chen Feng terus menggunakan seni pingsan untuk menyerang jiwanya, mengganggu kecepatan gerakannya dan memaksanya untuk fokus bertahan melawan serangannya. Seiring berjalannya waktu, luka-luka Kiangu Kiyu semakin parah. Di sisi lain, boneka iblis benar-benar ditekan oleh boneka pedang. Sejumlah besar luka pedang muncul di tubuh boneka iblis. Kiangu Kiyu, kamu tidak punya kesempatan. Dengan Kiangu Kiyu benar-benar ditekan, Ye Chen Feng memanggil kuali burung vermilion, yang telah ditingkatkan menjadi harta karun dao kuno. Dia akan meminjam kekuatan kuali burung vermilion untuk mengalahkan Kiangu Kiyu. Ini, apakah ini harta karun gu dao lainnya? Ren Tu, Yu Feng, dan yang lainnya melebarkan mata saat melihat kualdron burung vermilion di atas kepala Ye Chen Feng. Mereka tidak menyangka Ye Chen Feng masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Hei Yan, aku sudah mengatakan bahwa pemenang terakhir adalah aku. Tidak peduli berapa banyak harta karun gu dao yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Untuk mencapai tingkat ke sembilan tangga surga, dia harus mendapatkan apa yang diinginkannya. Kiangu Kiyu mengertakan gigi dan memutuskan untuk menggunakan kartu truf terakhirnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kartu truf ini, dan dia tidak yakin apakah dia bisa mengendalikannya. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli. Untuk mengalahkan Ye Chen Feng, dia harus memberikan segalanya. Heavenly Rache Sol, lepaskan segelnya. Kiangu Kiyu menggunakan teknik rahasia kuno untuk melepaskan segel di tubuhnya. Setelah itu, kekuatan yang membuat Ye Chen Feng merasa tercekik terbangun di tubuhnya. Kekuatan ini begitu kuat sehingga menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Jika bukan karena tingkat ke sembilan tangga surga terlalu kuat, kekuatan ini akan menyebabkan seluruh ruang runtuh. Hem, jiwa yang sangat kuat. Mungkinkah ada jiwa yang kuat yang tersembunyi di tubuh Kiangu Kiyu? Jiwa Ye Chen Feng sangat kuat, dan dia sama-sama bisa merasakan ada jiwa yang kuat yang tersegel di tubuh Kiangu Kiyu yang bukan milik ruang ini. Heian, ini sudah berakhir. Biarkan aku mengirimu ke alam baka. Kekuatan Kiangu Kiyu telah meningkat ke tingkat yang baru setelah menyatu dengan jiwa yang kuat di tubuhnya. Dia tidak membuang waktu dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi saat dia menyerbu ke arah Ye Chen Feng. Menghadapi Kiangu Kiyu, yang telah mengungkap rahasia terbesar tubuhnya, Ye Chen Feng menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 929 Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi mengguncang langit. Kiangu Kiyu bentrok dengan Ye Chen Feng, dan gelombang kejut yang dihasilkan menyebabkan ruang di sekitar mereka retak. Deng-deng-deng. Setelah menerima serangan Kiangu Kiyu secara langsung, Ye Chen Feng kehilangan kendali atas tubuhnya, dan dia terhuyung mundur tiga langkah sebelum menstabilkan dirinya. Heian, biarkan aku mengantarmu. Mata Kiangu Kiyu berubah menjadi merah darah, dan wajahnya terdistorsi. Kekuatannya yang terbangun semakin kuat, dan dia menyerang Ye Chen Feng lagi, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Fusion Hati Naga, Transformasi Naga Sejati Dengan serangannya yang ditekan oleh Kiangu Kiyu, Ye Chen Feng segera menyatu dengan kekuatan hati naga dan meningkatkan kekuatan naganya ke puncak. Dia berubah menjadi naga darah yang tak terkalahkan yang bergolak melalui kehampaan saat dia menyerang Kiangu Kiyu dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan True Dragon yang menakutkan secara langsung menghancurkan gerakan membunuh Kiangu Kiyu. Seperti meteor, itu menghantam tubuhnya dan membuatnya terbang, menghancurkan baju sirah di dadanya. Naga, Heian benar-benar bisa berubah menjadi naga. Bukankah dia manusia, tapi ahli klan naga dari saman kuno? Heian memiliki banyak trik di lengan bajunya, tetapi Kiangu Kiyu tampaknya telah menggunakan beberapa rahasia yang tidak diketahui. Aku ingin tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Tidak peduli siapa yang menang, mereka akan tertawa dengan bangga di Singluo Sky City, dan pertempuran ini akan diturunkan dari generasi ke generasi. Berpikir bahwa mereka menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, para penonton menjadi bersemangat. Mereka mengeluarkan batu ingatan mereka dan mengingat adegan pertempuran Ye Chen Feng dan Kiangu Kiyu. Dao Diagram Hidup dan Mati, Basmi Kiangu Kiyu menahan serangan transformasi naga sejati dengan bantuan jiwanya. Darah menetes dari sudut mulutnya saat sejumlah besar pola hidup dan mati Dao keluar dari belakangnya. Mereka membentuk Diagram Dao Hidup dan Mati yang menakutkan yang melesat ke arah Ye Chen Feng. Boom boom boom. Setelah serangkaian ledakan, Ye Chen Feng dikirim terbang oleh Dao Diagram of Life and Death milik Kiangu Kiyu. Jika bukan karena tubuh fisiknya sebanding dengan artefak Dao kelas menengah, serangan ini akan menghancurkan tubuh fisiknya. Ayah, bisakah kamu melihat melalui Kiangu Kiyu? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa memadatkan Diagram Dao? Sabinyun terkejut melihat Diagram Dao Kehidupan dan Kematian Kiangu Kiyu, dan dia buru-buru mengirimkan suaranya kepadanya. Kiangu Kiyu juga menyembunyikan rahasia besar, dan dia bukan anggota klan iblis sejati. Aku belum bisa mengidentifikasi dia, jawab satianya, yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Saat Sabinyun dikejutkan oleh metode Kiangu Kiyu, matanya yang indah tiba-tiba melebar, dan wajahnya yang tanpa ekspresi mengungkapkan ekspresi seperti melihat hantu. Ini karena dia menemukan bahwa Diagram Dao juga memadat di atas kepala Ye Chen Feng. Itu melepaskan niat pedang tanpa batas, mengisi seluruh kekosongan dengan ribuan lubang. Diagram Dao, pemahaman mereka tentang wawasan Dao sebenarnya sangat dalam. Po Jun yang sombong melihat Diagram Dao yang tergantung di atas Ye Chen Feng dan Kiangu Kiyu dengan ekspresi rumit. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa masih ada celah besar antara kekuatan dan bakatnya. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menantang tingkat ke-9 dari peringkat surga. Hei Yan, kamu memberiku lebih banyak kejutan. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan dapat mengolah Pedang Dao kamu ke tahap puncak dan memadatkan Diagram Pedang Dao. Kiangu Kiyu berkata dengan ekspresi muram, namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak akan bisa mengubah hasil kekalahanmu. Kekuatan eksternal masih merupakan kekuatan eksternal. Saya akan memberi tahu Anda bahwa Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Metode bengkok Anda tidak akan dapat membalikkan keadaan, kata Ye Chen Feng dengan senyum bangga saat dia mengendalikan Pedang. Diagram Dao meledak ke arah Kiangu Kiyu. Diagram Dao hidup dan mati, hancurkan. Diagram Pedang Dao berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan prasasti Dao berbasis Pedang yang terjalin melesat ke arah Kiangu Kiyu. Kiangu Kiyu segera memanfaatkan kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam tubuhnya untuk mengendalikan Diagram Dao hidup dan mati untuk menghadapi serangan gencar secara langsung. Pola padat Dao besar bertabrakan dengan keras satu sama lain, dan seluruh ruang langsung jatuh ke dalam kekacauan saat badai wawasan Dao yang mengerikan menghantam mereka berdua. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng jauh lebih unggul daripada tubuh Kiangu Kiyu, dan dia mampu menahan badai wawasan Dao. Di sisi lain, luka Kiangu Kiyu terus memburuk, dan dia hampir pingsan. Caelum, bunuh dia untukku. Kiangu Kiyu menggertakan giginya saat Diagram Dao hidup dan mati tidak mampu menahan serangan Diagram Dao pedang. Dia tidak ragu untuk menghabiskan semua esensi darahnya untuk secara paksa memanggil Caelum yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Wuuu! Ratapan yang menusuk tulang terdengar dari dalam tubuh Kiangu Kiyu saat wajah tua dan ganas muncul di tubuh Kiangu Kiyu. Itu memuntahkan semburan cahaya jiwa ke arah Ye Chen Feng dalam upaya untuk membunuhnya. Aku sudah menunggumu. Ye Chen Feng telah menemukan jiwa menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuh Kiangu Kiyu, dan dia mengendalikan jiwa pedang yang tersembunyi di dalam Diagram Pedang Dao untuk menebasnya. Jiwa pedang melonjak ke udara, dan tampaknya mampu menghancurkan seluruh ruang di sekitarnya. Itu memutuskan pilar dunia dan merobek semburan serangan jiwa. Di hadapan serangan pedang yang tak terbendung ini, Caelum merasakan bahaya yang kuat, dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk membalas. Namun, jiwa pedang itu terlalu kuat, dan cahaya pedang itu berubah menjadi irisan melalui Caelum, menyebabkan Kiangu Kiyu menderita serangan balik yang sangat parah. Pedang Dao Diagram, musnahkan. Ye Chen Feng terus mengendalikan Diagram Pedang Dao untuk menyerang setelah Caelum diiris oleh jiwa pedang. Serangkaian prasasti Dao pedang ditembakkan ke arah Kiangu Kiyu yang terluka parah. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh musuhnya. Dengan nyawanya tergantung pada seutas benang, Kiangu Kiyu mengendalikan Diagram Dao hidup dan mati untuk memblokir serangan Diagram Pedang Dao sambil dengan paksa mereformasi Caelumnya untuk menyerang Ye Chen Feng. Namun, di bawah serangan tanpa henti jiwa pedang, Caelum itu berulang kali diiris. Lambat laun, luka Kiangu Kiyu menjadi semakin parah, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mereformasi Caelumnya. Sama seperti Kiangu Kiyu akan dibunuh oleh Diagram Dao Pedang Ye Chen Feng, Caelum tiba-tiba diaduk dari tingkat ke-9 tangga surga. Detik berikutnya, tingkat ke-9 yang tenang dari tangga surga tiba-tiba menjadi gelisah. Tiga garis cahaya putih turun seperti naga ganas, menyelimuti Kiangu Kiyu, yang berada di ambang kematian. Boneka iblis, yang benar-benar ditekan oleh boneka roh pedang, dan jiwa surgawi yang terluka parah, semuanya menghilang dari tingkat ke-8 tangga surga. Adegan aneh seperti itu mengejutkan seluruh penonton, dan mereka semua membelalak kaget saat mereka mencari keberadaan Kiangu Kiyu. Setelah hilangnya misterius Kiangu Kiyu, sejumlah besar energi surga dan bumi segera menyembur keluar dari tingkat ke-8 tangga surga dan menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Itu dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya, mengisi kembali kekuatan jiwanya yang kelelahan, dan meningkatkan kekuatannya. Setelah sekitar dua jam, Ye Chen Feng telah sepenuhnya memurnikan energi langit dan bumi di tubuhnya. Dia melihat ke tingkat ke-9 tangga langit yang telah membawa Kiangu Kiyu pergi dengan ekspresi muram, dan dia samar-samar menebak identitas jiwa surgawi. Meskipun dia merasa ada kemungkinan besar bahwa sesuatu akan terjadi padanya ketika dia menantang tingkat ke-9 tangga surga, dia tidak takut. Prasasti pedang muncul di bawah kakinya, dan dia melangkah melalui kehampaan menuju tingkat ke-9 tangga surga untuk menerima ujian terakhir. 930. Ayah, mengapa Kiangu Kiyu tiba-tiba menghilang? Apakah dia ada hubungannya dengan rahasia tangga surga? Melihat Kiangu Kiyu menghilang, Sabinyun segera mengirim pesan ke satianya, yang berpengetahuan luas dan mengetahui banyak rahasia kuno. Iya, jiwa misterius dalam tubuh Kiangu Kiyu kemungkinan besar adalah jiwa dari pembangkit tenaga ras langit. Ketika dia berada di ambang kematian, jiwa ras langit pasti menggunakan teknik rahasia untuk mengirimnya ke makam surgawi di atas surga. Tangga, kata satianya dengan sungguh-sungguh. Jiwa dari pembangkit tenaga Sky Rache, Kiangu Kiyu benar-benar mengalami pertemuan yang sangat kebetulan. Sabinyun mengerutkan kening. Makam surgawi bisa dikatakan sebagai rahasia terbesar dari Star Alhaven City. Dalam sejarah panjang kota, hanya sedikit orang yang memasukinya. Terlepas dari apakah itu satianya atau Sabinyun, mereka tidak dapat melewati 9 tingkat makam surgawi dan masuk. Aku juga tidak menyangka Kiangu Kiyu akan dikenali oleh jiwa pembangkit tenaga ras langit. Dengan bakat dan kekuatannya, dia mungkin bisa mengeluarkan sesuatu yang tidak terduga dari makam surgawi. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan warisan tertinggi di dalam, kata satianya dengan suara rendah. Ayah, jika Kiangu Kiyu benar-benar mengeluarkan harta dari makam surgawi, haruskah kita merebutnya? Sabinyun bertanya dengan cemberut. Tidak peduli siapa itu, aku tidak akan membiarkan mereka hidup untuk mengambil harta dari makam surgawi. Satianya berkata perlahan, cahaya kejam berkedip di matanya. Pembatasan spasial, hancurkan. Ye Chen Feng berjalan ke tepi batasan tangga surga dan mematahkannya dengan pukulan. Di bawah tatapan penuh hormat dari orang banyak, dia melangkah ke tangga surga. Seketika Ye Chen Feng melangkah ke langkah kesembilan dari langkah tangga surga, dia menemukan bahwa pemandangan di depannya berubah. Dalam kehampaan yang tak terbatas, sebuah prasasti mengjulang tinggi yang diukir dengan kata-kata emas gelap dan diselimuti awan muncul. Tekanan spasial yang menyesatkan yang dapat menghancurkan artefak surga tingkat tertinggi dilepaskan dari prasasti dao. Itu menekan tubuh Ye Chen Feng dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Menghadapi tekanan tablet dao emas, Ye Chen Feng menegakkan punggungnya seperti tombak baja. Matanya yang dalam dipenuhi dengan keberanian. Seolah-olah runtuhnya langit dan bumi pun tidak akan mampu membuatnya mengubah ekspresinya. Apakah ini prasasti dao ujian terakhir dari tangga surga? Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam saat merasakan prasasti dao emas dipenuhi dengan energi dao surgawi. Krune pedang muncul di bawah kakinya saat dia melangkah ke prasasti untuk menantangnya. Pada saat yang sama, seluruh tribun penonton gempar. Itu karena penonton di tribun penonton telah menemukan bahwa penghalang cahaya benar-benar berantakan. Mereka tidak dapat melihat pemandangan di anak tangga ke sembilan tangga surga, dan mereka tidak dapat menyaksikan proses Ye Chen Feng menantang anak tangga ke sembilan tangga surga. Tutup mulutmu. Jika ada yang membuat keributan lagi, saya akan segera membuangnya. Di tengah keributan, Saren Jiao berdiri di tengah arena dan mengeluarkan peringatan dengan suara berat. Pada saat ini, sambaran petir surgawi setebal lengan melonjak keluar dari prasasti dao. Mereka seperti naga banjir yang mengaum, menyegel ruang dan membombardir Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan dao stela. Dia membiarkan petir surgawi menyerang tubuhnya. Krune pedang muncul di bawah kakinya saat dia menginjak kehampaan dan mendekati prasasti dao. Saat Ye Chen Feng semakin dekat dan semakin dekat ke prasasti dao, kilat yang keluar dari prasasti dao berubah menjadi lautan yang benar-benar menelan Ye Chen Feng. Itu terus menghancurkan tubuhnya, ingin membunuhnya. Sword Spirit, buka jalan untukku. Rasa sakit yang hebat datang dari kulitnya saat tekanan pada tubuhnya meningkat. Ye Chen Feng memanggil roh pedangnya dan memerintahkannya untuk merobek kekosongan, menciptakan retakan di lautan petir yang menyerangnya. Serangan roh pedang sangat menakutkan. Namun, petir surgawi di lautan guntur tidak ada habisnya. Itu menyerang Ye Chen Feng dari segala arah dan menyerang tubuhnya. Secara bertahap, sejumlah besar luka berdarah muncul di tubuh artefak dao kelas menengah Ye Chen Feng. Darah mengalir keluar tak terkendali. Saat luka di tubuhnya semakin parah, Ye Chen Feng tidak memperkuat pertahanan tubuhnya. Sebagai gantinya, dia mengendalikan keos di Fine Wood untuk melahap petir surgawi dan memberikan energi yang cukup untuk perpaduan terakhir dari dua petir surgawi kuno. 800 kaki, 600 kaki, 300 kaki. Ketika Ye Chen Feng berada 20 kaki jauhnya dari prasasti dao surgawi, kilat surgawi yang keluar dari prasasti dao surgawi berubah menjadi hitam. Tingkat petir surgawi juga telah meningkat menjadi petir surgawi kuno, yang merupakan ancaman besar bagi Ye Chen Feng. Rahasia macam apa yang tersembunyi di sembilan heaven steles ini? Ye Chen Feng memikirkan kembali bagaimana Qiangu Kiyu telah diteleportasi ke sembilan prasasti langit dan menghilang. Dia menduga sembilan heaven steles ini pasti menyembunyikan rahasia yang tidak dia ketahui. Dan rahasia ini kemungkinan besar terkait dengan warisan ras surgawi. Melahap Dihadapkan dengan rentetan petir surgawi kuno yang tak ada habisnya, Ye Chen Feng terus mengambil risiko mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap petir surgawi kuno dan mempercepat transformasi dua petir surgawi kuno. Meskipun proses Chaos Divine Wood melahap petir surgawi kuno menyiksa Ye Chen Feng, hati seni bela dirinya cukup kuat untuk menanggung penderitaan yang tidak manusiawi ini. Adapun jiwa pedang, tidak hanya tidak hancur di bawah rentetan petir surgawi kuno, ia juga mengalami transformasi terus-menerus di bawah baptisan petir surgawi kuno. Akhirnya, Ye Chen Feng mandi di lautan petir surgawi kuno selama lebih dari satu jam. Setelah menyerap energi yang cukup, dua petir surgawi kuno menyatu dan mengalami transformasi kualitatif. Cahaya ungu samar bersinar dari Chaos Divine Wood, dan bola petir baru perlahan terbentuk. Meskipun bola petir ungu redup yang dipelihara oleh Chaos Divine Wood terlihat sangat lemah, kekuatan penghancur yang dikandungnya lebih dari sepuluh kali lebih besar daripada petir surgawi kuno. Permulaan Ungu Petir Suci Ketika Ye Chen Feng diam-diam merasakan petir yang baru terbentuk di Chaos Divine Wood, informasi tentang bola petir ini muncul di benaknya. Ini adalah bola petir suci baru lahir yang melampaui petir surgawi kuno. Petir suci hanya ada di domain surgawi. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng telah menciptakan keajaiban dengan memadatkan petir suci. Mari kita gunakan tablet of Heaven's Way ini untuk menguji kekuatan petir suci permulaan ungu. Ye Chen Feng, yang dagingnya terbelah oleh petir surgawi kuno, membuka matanya. Dia membubung ke langit seperti burung besar dan dengan cepat mendekati tablet jalan surga. Tindakannya telah sepenuhnya menyulut petir surgawi kuno. Petir surgawi kuno, yang hitam seperti tinta, berubah menjadi bola petir. Seperti hujan meteor, mereka membombardir Ye Chen Feng dengan gila-gilaan. Petir suci permulaan ungu, hancurkan. Dihadapkan dengan serangan petir surgawi kuno yang bisa membunuh kaisar binatang level 4, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood untuk menutupi tubuhnya. Di bawah kendali pikirannya, petir suci awal ungu menyambar petir surgawi kuno. Gemuruh. Petir suci awal ungu dan ratusan bola petir bentrok bersama, melepaskan kekuatan penghancur yang memusnahkan petir surgawi kuno dan merobek lubang besar di kehampaan yang kacau. Kekuatan petir suci permulaan ungu memang menakutkan. Kurasa bahkan kaisar binatang level 5 tidak akan mampu menahan serangannya. Setelah menyaksikan kekuatan petir suci awal ungu, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi puas. Dia terbang keluar dari lubang yang diciptakan oleh petir suci permulaan ungu dengan roh pedang dan tiba di tablet jalan surga yang mengjulang tinggi yang diukir dengan kata-kata kuno emas gelap dan pola kuno. Pada saat ini, Tablet of Heaven's Way melepaskan kekuatan Heaven's Way yang tak terbatas dan agung, menyebabkan puncak sembilan langkah surgawi bergetar. Pada saat berikutnya, ujian paling menakutkan dari sembilan langkah surgawi, tablet jalan surga menekan dengan kekuatan penghancur, membombardir Ye Chen Feng. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan dia mati lemas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.